Intro Selamat datang kembali di channel Oyen Gege Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Sekarang loseng seperti gangsing Dan kecepatan rotasi semakin cepat Bahkan pisau terbang diseret oleh cincin di ibu jari loseng Dipengaruhi oleh gaya gravitasi Dan kecepatan rotasi beberapa kali lebih cepat daripada loseng sendiri Tapi dari tanah tidak ada gerakan sama sekali Beberapa jenderal iblis terus mendekat Semakin dekat dan dekat dengan loseng Pada saat lima monster semakin dekat Aura iblis yang mereka pancarkan semakin kuat dan kuat Namun loseng yang berada di tengah tidak terganggu sama sekali Seolah-olah dia telah melupakan segalanya dan berputar sendiri dengan liar Sekarang Ketika lima jenderal monster masih berjarak satu kaki dari loseng Tangan loseng tiba-tiba terangkat dan dia langsung melompat tinggi Sekarang pisau terbang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan loseng Sebagai pusat lingkaran di tanah Ketika loseng menyebutkan ini Pisau terbang itu segera pecah dari tanah Dan setelah menggambar bulan baru di tanah Itu bergerak menuju lima jenderal iblis mendayung Kali ini serangannya sangat sembunyi-sembunyi Dan itu di luar dugaan kelima jenderal iblis Sebelum mereka sempat menghindar Pisau terbang menyapu tubuh mereka Yang membuat satu tangan jenderal iblis pertama terpotong langsung Luka mengerikan muncul di dada jenderal iblis kedua Perut jenderal iblis ketiga ditarik oleh pisau terbang Para jenderal iblis melolong kesakitan Mereka mengira mangsa ini Seperti kelinci putih yang dikelilingi oleh sudut buta Sudah menjadi mangsa yang mudah Tetapi mereka tidak menyangka Serangan balik anak manusia ini Di saat-saat terakhir begitu tajam Sebenarnya jika ada jenderal iblis yang menerkamnya terlebih dahulu Triknya tidak akan efektif Namun gerakan kelima jenderal monster ini terlalu seragam Dan Lo Seng mengendalikan jampuan pisau terbang Dengan presisi yang tidak tertandingi Sehingga ia dapat melukai kelima jenderal iblis dengan satu pukulan Tetapi pada saat ini Hati Lo Seng tidak melepaskannya Tubuh ras monster jauh lebih kuat daripada manusia Jika ras manusia terluka parah Mereka harus kehilangan kekuatan bertarungnya Tetapi ras monster seringkali memiliki yang nafas terakhir Dan mereka bisa bertarung sampai saat terakhir Saat mereka melolong Lo Seng bergegas ke monster yang pertama kali melawannya Karena jika Lo Seng ingin pergi Suk Yanin juga pergi bersamanya Sambil bergegas menuju jenderal monster Pisau terbang Lo Seng juga datang lebih dulu Mundur dari belakang Lo Seng Dan menembak jenderal monster itu Segera jenderal iblis yang menangkap Suk Yanin yang pingsan Dan tenggelam dalam perubahan mendadak Ketika dia melihat pisau terbang Dia tiba-tiba bereaksi Dalam keputus asaan Tiba-tiba mengangkat Suk Yanin dan memblokirnya di depannya Jika pisau terbang itu ingin melukai jenderal monster itu Itu pasti akan menembak Suk Yanin terlebih dahulu Dalam keputus asaan Lo Seng hanya bisa menjabat tangannya Dan menarik kembali pisau terbang yang dilemparkan Serangan sengit diselesaikan oleh jenderal iblis ini Dengan cara tercelah Yang membuat suasana hati Lo Seng Tidak berfluktuasi sama sekali Sekarang tidak ada yang namanya Kehinaan saat berperang melawan ras monster Hanya dengan saling mengalahkan Dan membunuh dengan cara apapun Ras ini bisa bertahan Lo Seng mengambil kembali pisau terbang di tangannya Kemudian dengan Ki sejati iblis surgawi di tubuh Lo Seng Bergegas ke seluruh tubuhnya Seperti air pasang Dan dia mendekati jenderal iblis Dengan gaya berjalan lebih cepat Karena selama Sukiyaning direbut kembali dari jenderal iblis Lo Seng tidak perlu bertarung lagi Tetapi pada saat dia akan mendekati jenderal monster Ekspresinya tenggelam Dan dari levelnya Taji tulang tiba-tiba menembak ke arah Lo Seng Bahkan jika Lo Seng memiliki tubuh energi spiritual Dia pasti akan terluka Dan tidak ada waktu untuk bernafas Kecuali untuk menghindar Kecuali untuk menghindar Pada awalnya Lo Seng masih memiliki ruang untuk menghindar Tetapi ketika taji tulang meningkat satu persatu Lo Seng tidak bisa dihindari Segera taji tulang ditembakkan langsung ke paha Lo Seng Dan seluruh taji tulang ditembakkan dari bagian dalam pahanya Lalu menembus dari luar paha Setelah taji tulang pertama menembus paha Lo Seng Taji tulang panjang tertanam di kakinya Menghalangi gerakannya Dan taji tulang lainnya Menikam Lo Seng di bagian lengannya Serta kaki Dia ditusuk oleh beberapa taji tulang Meskipun Lo Seng telah menjadi tubuh senjata spiritual Tubuhnya masih terasa sakit sebelumnya Karena arus hangat di tubuh Apakah itu kekuatan terapak tangan Atau kekuatan tinju Sebagian besar mereka telah diubah menjadi arus hangat Jadi Lo Seng tidak menderita luka serius Pada saat ini Lo Seng berjongkol di tanah Dan tujuh atau delapan taji tulang menusuknya Bahkan jika dia tidak bisa berjalan dengan normal Dia hanya bisa mempertahankan postur jongkok itu Melihat ini Jenderal Iblis yang menculik Sukian Ning Itu tertawa lagi Bahkan para jenderal monster yang terluka oleh pisau terbang Lo Seng Pulih dengan sangat cepat Mereka berdiri satu demi satu Lagipula Seorang bocah ras manusia bawaan setengah langkah Sepertinya memiliki banyak rahasia yang cukup besar Jika dia tertangkap bolak-balik Dia mungkin dapat menggali beberapa rahasia dari Lo Seng Jika mereka cerdas ingin terus menjadi lebih kuat Mereka harus menyerap kekuatan dan keistimewaan ras lain Saat ini Yosu tidak memiliki budaya mereka sendiri Tetapi dalam pertempuran terus menerus dengan manusia Mereka memperoleh beberapa budaya manusia Dan akhirnya membentuk bahasa mereka sendiri Secara bertahap Menggali metode kultivasi manusia Dan memanfaatkan segala sesuatu yang dapat digunakan Pada titik ini Ras manusia dan ras monster juga menyadar Dan memahami prinsip mengambil keuntungan dari orang lain Untuk menutupi kekurangan mereka sendiri Mematahkan penghalang moral dari spesialisasi masa lalu Saat ini darah mengalir dari luka setetes demi setetes Menudai taji tulang yang menembus tubuh Lo Seng Tapi Lo Seng masih tidak menyerah Dia berlutut dengan satu kaki Memandangi para jendera monster dengan tenang Dan pada saat yang sama Diam-diam menjalankan kisijati ibi surgawi di dantiannya Dia ingin menggunakan karakteristik-tik kisijati ibi surgawi Untuk menelan taji tulang yang menempel di tubuhnya Karena tidak peduli seberapa besar kesulitannya Dia harus tetap tenang Hanya dengan cara ini Dia akan memiliki kesempatan untuk kembali Sambil memanipulasi kisijati ibi surgawi itu Lo Seng terus mengingatkan dirinya sendiri Di dalam hatinya Tenanglah, tenanglah Pada saat ini Sukianing yang baru saja pingsan Membuka matanya Puluh matanya yang panjang sedikit bergetar Dan saat dia membuka matanya Dia melihat Lo Seng berlutut di tanah dengan satu lutut Beberapa taji tulang panjang menusuknya sepenuhnya Dan tubuhnya berlumuran darah Lo Seng, Lo Seng Sukianing tidak bisa menantangis Ketika dia dibawa pergi oleh Jenderal Iblis Dia sudah tahu bahwa kali ini dia benar-benar dalam bahaya Tetapi Sukianing tidak pernah berpikir bahwa Lo Seng akan mempertaruhkan nyawanya Untuk menyelamatkannya Melihat Jenderal Iblis di sekitar Sukianing juga mengerti bahwa Lo Seng juga dalam situasi putus asa kali ini Pemuda ini yang baru mengenalnya sehari Bersedia mengambil resiko sebesar itu Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Memikirkan hal ini Sukianing sangat terharu Mendengar tangisan Sukianing Lo Seng hanya tersenyum tipis padanya Dia tidak punya waktu untuk terganggu Dan dia mendesak di sejati Iblis surgawi Dengan seluruh kekuatannya Menelan Taji Tulang itu sedikit demi sedikit Sementara Jenderal Iblis di sekitar Lo Seng Menggunakan bahasa klan Iblis mereka untuk terus berdiskusi Di lengan salah satu Jenderal Iblis Taji Tulang tiba-tiba menonjol Dan Jenderal Iblis mengarahkan Taji Tulang ke kepala Lo Seng Sepertinya aku masih harus membunuhku Mata Lo Seng bergedip dengan keras Saat dia melihat Taji Tulang yang ditunjukkan padanya Kesejati Iblis surgawi di tubuhnya Juga mempercepat kecepatan menelan sebanyak mungkin Tepat ketika Jenderal Iblis Hendak menusuk Lo Seng dengan Taji Tulang Dia hanya mendengar beberapa suara terdam dari tubuh Lo Seng Itu adalah suara Taji Tulang yang menembus tubuh Lo Seng Pada saat situasi kritis ini Lo Seng akhirnya menelan dan memotong semua Taji Tulang di tubuhnya Bahkan beberapa Taji Tulang patah darinya Dan jatuh dari luka Lo Seng Yang membuat Lo Seng tidak terikat oleh Taji Tulang Dia mendapatkan kembali kebebasannya Bahkan jika itu adalah kematian Aku akan menyaratmu ke dalam kematian Lo Seng mendengus dingin Segera Jenderal Iblis telah menusuk ke arah Kepala Lo Seng saat ini Kepala Lo Seng sedikit miring Menghindari tulang yang menusuk Dan kemudian Lo Seng berdiri dan mendekati Jenderal Iblis itu Tubuh Lo Seng ditusuk dengan beberapa tulang besar oleh Taji Tulang Baru saja Taji Tulang itu dimasukkan ke dalam tubuh Lo Seng Tetapi menghentikan darah Yang membuat Taji Tulang meninggalkan tubuh Begitu dia bergerak Darah tiba-tiba menyembur keluar Melawan pertempuran berdarah Lo Seng dekat dengan tubuh Dia dengan cepat meninju Tinju gerakan dunia Tuar Tubuh tinggi Jenderal Iblis terlempar beberapa meter jauhnya oleh pukulan Lo Seng Dan kemudian melolong kesakitan Seolah-olah Jenderal Monster menderita ribuan luka yang bergerogoti tubuhnya Karena Ki Sejati Iblis Surgawi disuntikkan ke dalam tubuhnya Oleh energi iblis yang sebenarnya Ki Iblis Surgawi dengan cepat melahap setiap jaringan dan setiap potongan daging di tubuh Jenderal Iblis itu Setelah beberapa saat Gumpalan Ki Sejati Iblis Surgawi muncul dari mata Mulut dan telinga Jenderal Iblis Dan akhirnya digerogoti menjadi cangkang oleh Ki Sejati Iblis Surgawi Tergeletak di tanah dan berubah menjadi kehampaan Bersama dengan hilangnya Ki Sejati Iblis Surgawi secara langsung Melihat teman-temannya berakhir dalam menasib seperti itu Wajah iblis lainnya sangat jelek Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang anak manusia setengah bawaan Dapat melawan balikan keadaan dalam situasi seperti itu Dan bahkan membuknu salah satu teman monster mereka di depan mereka Saat ini kecuali kepalanya Seluruh tubuh Lo Seng telah berlumuran darah Jubah murid putih King Yun Song Seperti jubah darah saat ini Meski begitu Mata Lo Seng masih penuh ketekunan Dia masih terlihat sangat tajam Karena apakah itu ras monster Ras manusia Ras iblis Atau ras cerdas lainnya Selama mereka memiliki kebijaksanaan Dan kemampuan untuk berpikir secara mandiri Mereka akan memiliki emosi yang dimiliki manusia Entah itu cinta Ketakutan Atau kesedihan Para jenderal iblis ini Melihat Lo Seng yang berlumuran darah Dan berdiri di tempat Merasakan ketekunan Lo Seng Momentum itu Mereka juga ditekan Dan untuk sementara waktu Tidak ada iblis yang muncul Lo Seng Lo Seng Jangan khawatirkan aku Jika kamu tidak bisa membunuhnya Larilah sendiri Sukianing berkata dengan lembut dengan air mata berlinang Mendengar kata-kata Sukianing Lo Seng menoleh Masih tidak menanggapi kata-kata Sukianing Tetapi memberinya senyum tipis Seolah-olah senyuman ini menghangatkan hatinya Dengan pisau terbang dan darah di sekujur tubuhnya Dia menghadapi para jenderal iblis itu secara langsung Pada saat ini Jenderal monster di sekitar Lo Seng Uleh bergerak Dan sepertinya mereka akan bergegas maju Namun sekelompok ungu hitam Ki sejati iblis surgawi Bangkit di tangan Lo Seng Pada saat ini Sekarang Lo Seng menggosokkan semua Ki sejati iblis surgawi di tubuhnya Lo Seng menggunakan satu pisau Untuk melindungi dadanya Dan tangan lainnya Adalah terkepal Terus menerus melarikan diri Dari energi iblis yang sebenarnya Pada saat yang sama Jenderal iblis pertama bergegas Lo Seng mundur Tetapi tajitulang dari jenderal iblis lain Menusuk ke arah dadanya Menghadap tajitulang Lo Seng tidak mengelak Membiarkan tajitulang memenuhi tubuhnya Tidak hanya itu Dia juga menggunakan kakinya dengan keras Untuk mendorong tubuhnya ke belakang Sementara tajitulang menembus tubuhnya Lo Seng juga mendekati monster itu Dengan tajitulang Namun tajitulang yang menembus Dari punggung Lo Seng Telah berubah dari perunggu Menjadi merah tua Dan setetes darah menetes Ke ujung tajitulang Jenderal iblis melihat Bahwa Lo Seng sama sekali Tidak takut mati Dan benar-benar Membloker tajitulang di dadanya Mendekati dirinya sendiri Tiba-tiba panik Ingin memutuskan tajitulang Dan menjauhkan diri dari Lo Seng Tapi sudah terlambat Karena Lo Seng mengukul Dada jenderal iblis itu Dengan kepalan tangan Dan kumpalan energi sejati iblis surgawi Mengalir ke tubuhnya Sejauh ini Lo Seng bahkan tidak melihat Jenderal iblis itu Dan menoleh ke arah yang lainnya Hanya seorang jenderal iblis Karena Lo Seng tahu Bahwa energi sebenarnya Dari iblis memasuki tubuhnya Iblis ini pasti akan mati Tepat saat Lo Seng menoleh Tajitulang lainnya Menusuk tubuh Lo Seng lagi Mengandalkan teknik yang sama Lo Seng masih bergegas ke depan Dan sekali lagi Mengacurkan kisih jati iblis surgawi Memasuki tubuh jenderal iblis yang kedua Lo Seng! Lo Seng! Melihat Lo Seng yang bertarung dengan sangat gesit Sukianing terus menangis Bahkan matanya sekarang bengkak Seperti dua buah kenari Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang Namun Lo Seng tidak bisa lagi Mendengar suara apapun Dan hanya ada satu hal Yang mendukungnya tanpa jatuh Dan itu adalah Keyakinan bahwa dia Tidak akan pernah mengaku kalah Habiskan setiap jejak energi sejati di dalam tubuh Peras setiap kekuatan Dan kuras setiap tetes darah Hingga mengering Dia tidak bisa jatuh Dan dia tidak bisa mati Sampai dia melakukan ini Yang keempat kali Bahkan yang kelima kali Mengandalkan pertarungan putus asa Yang hampir melukai diri sendiri Lo Seng membunuh lima jenderal monster satu persatu Tetapi pada saat ini Tubuh Lo Seng sudah penuh dengan taji tulang Meskipun berbeda dengan taji tulang di awal Taji tulang itu hanya menusuk anggota tubuh Lo Seng Tapi tidak menusuk bagian vital Tapi sekarang beberapa taji tulang Semuanya menonjol dari tubuh Hampir setiap tempat berada di titik vital Sekarang Lo Seng tidak bisa berjalan lagi Taji tulang itu berlari bolak-balik Kali ini dia terlihat seperti landa Berdiri di tempat Menghadap jenderal monster terakhir Seorang prajurut iblis Yang ingin menjadi jenderal iblis Telah mengalami badai berdarah Yang tak terhitung jumlanya Sebelum dia memiliki kekuatan Yang dia miliki sekarang Tapi dibandingkan dengan manusia Ras monster jauh lebih kuat Dari manusia dalam hal kemauan Dan ketangguhan fisik Mereka telah memiliki senjata Untuk bertarung sejak mereka masih muda Dan mereka telah menjalani Pelatihan ketat sejak kecil Bahkan jenderal monster yang tumbuh Dalam kondisi kecam seperti itu Sangat terkejut dengan kemauan keras Yang ditunjukkan oleh Lo Seng Namun jenderal monster itu Memegang suki aning di satu tangan Dan di tahan lainnya Taji tulang menonjol Menghadap Lo Seng Dan berkata dengan nada aneh Bocah ras manusia Kemauan dan keberanianmu Aku juga mengagumi Tetapi kamu dan aku Dari ras yang berbeda Hari ini Kamu harus mati Apakah itu jenderal iblis Sukianing Atau Lo Seng Mereka bertiga semua tahu Bahwa cedera Lo Seng Telah mencapai batas Bahkan Jika cenderal iblis Melempar Lo Seng Dia pasti akan mati Jika cenderal iblis Terima kasih telah menonton Jika cenderal iblis Jika cenderal iblis Terima kasih.